Halo selamat datang di Aksa Movie 21, semoga kalian dalam keadaan baik dan dimudahkan semua urusannya. Kali ini saya akan melanjutkan serial The Legend of Heroes bagian 11. Sebelumnya diceritakan jika Mai Chow Feng tewas akibat menahan pukulan Ouyang Feng. Pendekar Huang lalu melempiaskan kemarahannya kepada enam pendekar Jiangnan. Namun dia akhirnya berhenti setelah melihat ternyata putrinya masih hidup. Dia juga membantu menyembuhkan luka Guo Jing dan akhirnya merestui hubungan putrinya tersebut. Dengan siasat liciknya Yang Kang diakui sebagai ketua partai pengemis ke-19. Dia juga bekerja sama dengan geng tapak besi untuk memindahkan seluruh anggota geng pengemis ke daerah selatan. Tapi misi mereka itu digagalkan oleh Guo Jing dan Huang Rong. Di hadapan semua orang, Huang Rong membongkar semua kebohongan Yang Kang. Karena sudah terpojok, Yang Kang mencoba menyerang Huang Rong. Tapi dia pun dikalahkan dengan mudah. Tiga tetua dari sekte pakaian bersih menguji kemampuan Huang Rong. Mereka ingin tahu apakah Huang Rong benar-benar pewaris Hong Qigong yang sebenarnya. Setelah melakukan pertarungan beberapa jurus, akhirnya Huang Rong berhasil mengalahkan mereka. Tiga tetua itu pun mengakui Huang Rong sebagai pemimpin partai pengemis yang baru. Tetua Peng merencanakan sesuatu untuk menjebak Huang Rong. Tapi tindakannya itu diketahui oleh Guo Jing. Orang tua itu pun tewas terkena pukulan penakut naga. Setelah mengetahui semua kebenarannya, malam itu Huang Rong diangkat menjadi pemimpin partai pengemis. Namun Yang Kang berhasil menyelinap melewati kerumunan dan kabur dari sana. Nian Xi sangat marah begitu mengetahui jika ternyata Yang Kang selama ini sudah membohonginya. Yang Kang bahkan menggunakan partai pengemis untuk membantu dinasti Jin melawan dinasti Song. Hari itu juga Nian Xi memutuskan hubungannya dengan Yang Kang dan pergi meninggalkan pria tersebut. Huang Rong dan Guo Jing mendatangi markas geng tapak besi. Dia memperlihatkan pelakat milik Kyu Kian Zhang untuk melewati penjaga. Setibanya di dalam, mereka melihat Yang Kang dan Raja Hong Li juga ada di sana. Yang sudah pasti tujuan mereka di sana untuk mencari kitab perang Yufei. Ketika sedang menelusuri lorong, Guo Jing melihat Kyu Kian Ren sedang berlatih. Huang Rong tidak tahu jika orang di depannya itu adalah Kyu Kian Ren yang asli. Jadi dia pun menantangnya bertarung. Alhasil ketika Kyu Kian Ren melepaskan pukulannya, Huang Rong pun terpental dan terluka parah. Namun di sisi lain, tangan Kyu Kian Ren juga terluka akibat zirah landak yang dipakainya. Guo Jing membawa Huang Rong pergi untuk mengobati lukanya. Dia melumpuhkan beberapa penjaga dan memasuki area terlarang gunung tapak besi. Tanpa diduga, di sana mereka bertemu Kyu Kian Zhang. Guo Jing memukul pria itu hingga terkencing di celana. Akhirnya Huang Rong memahami jika orang di depannya itu bukanlah Kyu Kian Ren yang asli. Kyu Kian Zhang pun membenarkan ucapan Huang Rong tersebut. Dia mengatakan jika dirinya dan Kyu Kian Ren adalah saudara kembar. Dahulu sewaktu mereka masih kecil, orang tua mereka menyelamatkan seorang jeneral bernama Sang Guan Jian. Untuk membalas budi orang tua mereka itu, Sang Guan Jian meneruskan ilmu bela dirinya kepada salah satu dari mereka. Dikarenakan waktu kecil tubuh Kyu Kian Zhang sangat lemah dan sering sakit-sakitan, jadi Sang Guan Jian memilih Kyu Kian Ren sebagai murid. Kyu Kian Zhang juga menjelaskan jika area terlarang itu adalah tempat makam para pemimpin geng tapak besi terdahulu yang menyimpan banyak benda berharga di sana. Dia lalu memperlihatkan sebuah buku kepada Guo Jing yang ternyata buku itu adalah kitab yang selama ini dicari, Kitab Perang Yufi. Sementara itu di bawah, Raja Hong Li dan Yang Kang mengetahui jika Guo Jing dan Huang Rong memasuki area terlarang. Namun Kyu Kian Ren menghadang mereka ketika akan mengejar Guo Jing dan Huang Rong karena siapapun tidak diperbolehkan memasuki area terlarang tersebut. Untuk menghindari perselisihan, Yang Kang pun menyampaikan sebuah cara bagaimana agar Guo Jing dan Huang Rong turun. Mereka akan membakar area gunung sehingga tempat itu dipenuhi asap. Guo Jing lalu membawa Huang Rong ke puncak gunung. Kebetulan di sana dua elang putih sedang terbang di sekitarnya. Guo Jing pun menggunakan tubuh elang tersebut untuk membantunya turun. Kyu Kian Zhang mengikuti Guo Jing melompat, namun ilmu meringankan tubuhnya tidak sebaik Guo Jing sehingga orang tua itu pun terjun bebas dari atas gunung. Kemudian Guo Jing memasuki sebuah hutan untuk menghindari kejaran para penjaga. Kyu Kian Ren tidak berani mengejar karena hutan itu dihuni banyak serangga beracun. Selama ini belum ada yang bisa keluar hidup-hidup dari hutan tersebut. Guo Jing dan Huang Rong memasuki sebuah rumah yang dihuni oleh seorang wanita. Wanita itu dikenal dengan sebutan Bibi Ying, ahli dalam ilmu racun dan berhitung. Bibi Ying melihat tongkat pengemis yang dibawa oleh Huang Rong lalu menanyakan hubungan mereka dengan Hong Qigong. Guo Jing pun menjelaskan jika mereka berdua adalah murid dari pengemis utara dan Huang Rong adalah pemimpin baru partai pengemis. Bibi Ying memeriksa luka Huang Rong lalu mengatakan jika lukanya itu sangat sulit untuk diobati. Kemungkinan Huang Rong hanya bisa bertahan hidup selama beberapa hari lagi. Saat ini hanya ada satu orang yang bisa menyembuhkan luka Huang Rong. Orang itu adalah Kaisar Duan atau juga dikenal dengan sebutan Kaisar Selatan. Bibi Ying memberikan tiga buah kantong dan menyuruh mereka berjalan ke arah timur untuk menghindari penjaga tapak besi. Nanti setibanya di desa Toyuan buka kantong berwarna putih untuk melihat apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bibi Ying melihat pil giok yang dikeluarkan Guo Jing untuk meredakan sakit Huang Rong. Dia mengambil pil itu dan menciumnya lalu mengatakan agar Huang Rong tidak meminum pil tersebut karena akan membuat lukanya semakin parah. Guo Jing dan Huang Rong pun hanya menuruti perkataan Bibi Ying. Dia lalu segera pergi membawa Huang Rong keluar dari hutan. Setibanya di desa Toyuan, Guo Jing membuka bungkusan warna putih. Di bungkusan tertulis jika selanjutnya mereka harus menyeberangi sungai menuju sebuah kuil. Huang Rong pun berpikir jika Kaisar Selatan saat ini berada di kuil tersebut. Setibanya di kuil, Guo Jing dan Huang Rong bertemu seorang biksu lalu memberikan kertas dari Bibi Ying sebelumnya. Biksu itu pun membawa mereka menemui Kaisar Duan. Setelah memberi hormat, Guo Jing dan Huang Rong menyampaikan maksud kedatangan mereka. Kaisar Duan memeriksa luka Huang Rong dan dia mengatakan jika luka Huang Rong masih bisa disembuhkan. Pernyatanya itu membuat Guo Jing sangat gembira. Kaisar Duan lalu menyalurkan tenaga dalamnya untuk mengobati Huang Rong. Setelah memakan waktu yang cukup lama, akhirnya Huang Rong berhasil disembuhkan. Namun Kaisar Duan kelelahan karena telah banyak menggunakan energi sejati buat menyembuhkannya. Huang Rong pun lalu memberikan pil giyok untuk mengembalikan stamina Kaisar Selatan tersebut. Tapi setelah memakan pil pembelian Huang Rong itu, Kaisar Duan malah keracunan yang membuat mereka semua panik. Kaisar Duan lalu menyuruh memanggil adik seperguruannya untuk datang. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya racun di tubuh Kaisar Duan bisa dihilangkan oleh adik seperguruannya yang bernama Tian Zhu. Guo Jing dan Huang Rong heran kenapa bisa-bisanya ada racun di pil giyok, padahal sebelumnya tidak ada masalah di pil tersebut. Kaisar Duan tahu jika orang yang meracuni pil itu adalah Bibi Ying, karena wanita itu menyimpan dendam terhadapnya. Dahulu ketika Wang Rong yang datang ke Kerajaan Dali buat mengajari Kaisar Duan ilmu jari Yin Yang, dia ditemani oleh Zhou Butong. Di sana Zhou Butong bertemu dengan selir Liu yang disukai oleh Kaisar Duan. Semakin hari hubungan mereka semakin akrab dan melakukan hubungan terlarang. Walaupun marah, tapi Kaisar Duan tidak menghukum mereka, malahan dia menyuruh mereka berdua menikah. Tapi Zhou Butong menolak. Dia berkata andai saja dia tahu jika wanita itu adalah seorang selir Kaisar, tentu dia tidak akan berani melakukan perbuatan tercela tersebut. Zhou Butong pun lalu pergi meninggalkan selir Liu. Semenjak kejadian itu, selir Liu mengurung dirinya ke dikediamannya, dan melahirkan seorang putra dari hubungannya dengan Zhou Butong. Suatu malam seorang pria misterius memasuki kamar selir Liu dan mencelakai bayinya. Selir Liu menuduh jika orang yang menyakiti bayinya itu adalah Kaisar Duan, dan memintanya untuk menyelamatkan nyawa putranya tersebut. Tapi karena masih menyimpan amarah karena diselingkuhi, Kaisar Duan menolak mengobati bayi Bibi Ying. Sehingga bayi itu pun meninggal, dan sejak itu selir Liu menyimpan dendam terhadap Kaisar Duan. Kaisar Duan menyadari jika dia sudah melakukan kesalahan. Untuk menembus kesalahannya itu, Kaisar Duan menyerahkan tahta kerajaan kepada orang lain untuk menjadi biksu, dan mengganti nama dengan Kaisar Selatan. Seorang biksu mengantarkan sebuah sapu tangan. Kaisar Duan pun tahu jika itu pertanda jika Seder Liu atau Bibi Ying akan segera datang. Malam harinya, Bibi Ying mengunjungi kuil mencari Kaisar Duan untuk balas dendam. Guo Jing menghalangi Bibi Ying. Karena bagaimanapun juga, Kaisar Duan sudah berjasa mengobati Huang Rong. Dia meminta agar Bibi Ying bersedia memaafkan Kaisar Duan. Bibi Ying tidak menerima permintaan Guo Jing, dan memilih bertarung melawannya. Dengan sebuah tipuan, akhirnya Bibi Ying bisa melewati Guo Jing. Dia akhirnya bertemu dengan Kaisar Duan. Tapi Guo Jing kembali menghentikan wanita itu ketika dia akan membunuhnya. Kaisar Duan meminta Guo Jing melepaskan Bibi Ying. Dia lalu mengambil pisau untuk diberikan kepada Bibi Ying, dan membiarkan wanita itu melakukan balas dendam. Tapi Bibi Ying teringat dengan kebaikan Kaisar Duan waktu di istana dulu. Kala itu Kaisar Duan sangat menyayanginya. Bahkan di antara para selir yang lain, Bibi Ying mendapatkan perhatian yang lebih. Sehingga hal itu membuatnya tidak mampu membunuh Kaisar Duan. Tiba-tiba dari luar kuil terdengar suara tawa seorang pria. Suara tawa itu adalah suara tawa orang yang dulu membunuh putra Bibi Ying. Yang ternyata orang itu adalah Q Qian Ren. Bibi Ying menyerangnya untuk membalaskan dendam putranya. Namun dia dikalahkan dengan mudah. Q Qian Ren mengakui jika memang dialah yang dulu membunuh anak Bibi Ying. Hal itu dia lakukan untuk menguras tenaga Kaisar Duan demi persaingan kompetisi pendekar di puncak wasan. Namun sangat disayangkan kala itu Kaisar Duan menolak mengobati bayi Bibi Ying. Guo Jing dan Huang Rong sangat marah mendengar pengakuan Q Qian Ren tersebut. Mereka berdua lalu menyerangnya. Di tengah pertarungan mereka itu, Kaisar Duan mengerahkan tenaga dalamnya untuk menghentikan mereka. Sebelumnya Q Qian Ren berani datang karena mengira jika Kaisar Duan kehabisan tenaga akibat mengobati Huang Rong. Tapi melihat tenaga dalam yang barusan dia keluarkan, Q Qian Ren beranggapan jika ternyata Kaisar Duan baik-baik saja. Oleh sebab itu, dia pun memilih segera kabur. Dikarenakan Bibi Ying sudah mengetahui siapa yang membunuh anaknya yang sesungguhnya, Bibi Ying pun sudah tidak menyimpan dendam lagi terhadap Kaisar Duan. Saat ini dia hanya ingin mencari Q Qian Ren untuk balas dendam. Tapi Huang Rong mengatakan jika sebenarnya Zobutong telah meninggalkan Pulau Persik. Dia menyarankan agar Bibi Ying menyembuhkan lukanya lalu mencari Zobutong. Kemudian baru bersama-sama mencari Q Qian Ren. Mendengar Zobutong sudah bebas, Bibi Ying sangat senang. Dia pun berniat mencari si bocah tuan akal tersebut dan mengajaknya untuk balas dendam kematian putera mereka. Akibat mengeluarkan tenaga dalam sebelumnya, luka Kaisar Duan kembali kambuh. Guo Jing teringat jika sebelumnya Kitab Sembilan Yin bisa menyembuhkan luka Hong Qigong. Jadi dia juga berencana mengajarkannya kepada Kaisar Duan. Hanya saja kelimat terakhir Guo Jing tidak mengerti karena ditulis dalam bahasa Sang Sekerta. Kebetulan Kaisar Duan memahami bahasa Sang Sekerta. Dia berjanji akan menerjemahkannya lalu kemudian mengajarkannya kepada Guo Jing. Saat ini Raja Hong Li sedang pusing dikarenakan tentara garis depan pertahanannya mulai di desa tentara Kerajaan Song. Raja Hong Li khawatir jika mereka tidak segera mendapatkan Kitab Perang Yufei, maka kondisi akan semakin buruk. Yang Kang pun meminta ayahnya untuk bersabar. Sebentar lagi pertemuan pendekar akan segera dimulai. Guo Jing pasti juga hadir di pertemuan tersebut. Pada saat itulah, dia sudah punya rencana bagaimana merebut Kitab Perang Yufei dari tangan Guo Jing. Malam harinya Yang Kang menemui Ouyang Feng, yang akhirnya orang itu bersedia menerima Yang Kang sebagai murid. Tapi sebagai syaratnya, Yang Kang tidak boleh menjalin hubungan dengan wanita manapun. Yang Kang pun bersedia menerima persyaratan tersebut. Dan malam itu dia diajari jurus pukulan pular. 6 pendekar Jiangnan mengunjungi pendekar Huang di Pulau Persik. Mereka berniat menyelesaikan salah paham antara pendekar Huang dan 7 pendeta Kuan Zen. Namun setibanya di sana, pendekar Huang tidak mau menerima mereka. 6 pendekar Jiangnan mencoba memaksa untuk bertemu. Namun mereka tidak bisa melewati formasi Pulau Persik. Akhirnya Kaisar Duan sudah selesai menerjemahkan Kitab Sembilan Yin dan memberikannya kepada Guo Jing. Kitab itu memang sangat hebat. Hanya kurang dalam sebulan, seluruh luka dalam Kaisar Duan telah sembuh. Kaisar Duan menyarankan kepada Guo Jing mengajarkan bab terakhir itu kepada Zhou Butong. Dengan demikian Kung Fu pengemis utara itu akan kembali lagi. Di sebuah tempat Zhou Butong mulai merasa bosan karena harus selalu menemani Hong Ki Gong. Namun dia juga takut dimarahi Huang Rong jika meninggalkan pengemis utara tersebut. Bahkan ketika Hong Ki Gong menyuruhnya membeli arat, Zhou Butong pun tidak berani menolak. Di perjalanan dia bertemu dengan 4 biksu bawahan Raja Hong Li. Zhou Butong lalu mengerjai mereka. Dia memasukkan dakinya ke mulut 4 biksu tersebut dan mengatakan jika itu adalah racun ganas. 4 biksu tentu saja ketakutan. Mau tidak mau mereka harus menuruti perintah Zhou Butong. Dikarenakan Hong Ki Gong lapar, mereka lalu berhenti di restoran Zhu Xian. Zhou Butong mengajak Biksu Lingzi bertanding siapa yang bisa bertahan duduk paling lama. Jika dia menang, maka Zhou Butong akan memberikan obat penawar racunnya. Biksu Lingzi pun setuju. Dia menotok titik akupunturnya hingga tidak bisa bergerak. Sementara itu, Hong Ki Gong yang duduk dekat jendela melihat pendekar Zheng Kei berkeliaran di sana sambil berteriak. Hong Ki Gong pun segera turun melihat apa yang terjadi dengannya. Pada saat yang sama, Guo Jing dan Huang Rong tiba di restoran Zhu Xian untuk bertemu gurunya. Huang Rong melihat Zhou Butong yang sedang bertanding dengan Biksu Lingzi. Dia pun lalu menotok mereka agar segera sadar. Empat biksu Tibet kesal begitu mengetahui jika yang mereka makan sebelumnya bukan racun, melainkan daki Zhou Butong. Namun mereka tidak berani marah karena takut kepada Zhou Butong dan lebih memilih segera kabur. Kepada Zhou Butong, Guo Jing dan Huang Rong melanyakan keperadaan guru mereka. Tapi Zhou Butong juga kebingungan. Tanpa menunggu waktu lama lagi, Guo Jing dan Huang Rong pun segera pergi mencari Hong Ki Gong.